Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Seperti biasa kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah Film yang dibahas kali ini berjudul Radioaktif yang dirilis pada tahun 2019 Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang penemuan hebat seorang ilmuwan wanita Berupa zat radioaktif sekaligus wanita pertama yang meraih hadiah Nobel untuk penemuannya Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya Diperlihatkan seorang wanita tua yang sedang berjalan menuju kantornya di Paris pada tahun 1934 Dia adalah Maria Skodoska atau biasa dipanggil Mary Sesampainya di kantor, tak lama kemudian dia linglung dan tiba-tiba pingsan Akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit Dalam perjalanan, Mary seperti mimpi yang membawa masa lalunya sewaktu masih muda Yaitu ketika dia bertemu dengan seorang pria bernama Pierre Curie pada tahun 1893 Dari kejadian itu, perkenalan singkat antara keduanya pun terjadi Setelah itu, Mary kembali ke laboratorium di Fakultas Science Universitas Paris Dia bergegas menghampiri Prof. Lipman yang sedang rapat Mary ingin menanyakan perihal peralatannya yang dipindah secara tiba-tiba oleh Prof. Lipman Prof. Lipman mengatakan hal itu karena peralatan Mary terlalu banyak Selain itu, Prof. Lipman menyarankan agar Mary mencari laboratorium lain saja Setelah mengalami perdebatan, Mary pun mengalah karena Prof. Lipman adalah pemilik laboratorium tempat Mary melakukan eksperimen Mary kemudian mencari beberapa sponsor dan laboratorium untuk melanjutkan penelitiannya Namun banyak penolakan yang didapatkan oleh Mary Hingga ketika Mary sedang menonton pertunjukan tari Mary kembali bertemu dengan Pierre Di sana Pierre merasa gagum kepada Mary akan kecerdasan yang dimiliki Pierre lalu menawarkan agar Mary menggunakan laboratoriumnya untuk penelitian Tapi entah mengapa Mary menolak tawaran tersebut Tapi setelah dipikirkan, akhirnya Mary menerima tawaran Pierre Semenjak itu kedekatan antara Mary dan Pierre pun semakin erat Ketika Pierre memperhatikan penelitian Mary Pierre melihat jika alat ukur yang digunakan oleh Mary kurang akurat Selanjutnya Pierre mengajak Mary ke rumah sakit terbaik di Paris Tapi Mary menolak ajakan tersebut Dia lebih memilih lari dari lingkungan rumah sakit Di sini diceritakan Mary memiliki trauma terhadap rumah sakit Karena sewaktu Mary masih kecil, ibunya meninggal di rumah sakit Sesampainya di laboratorium, Mary pun melamun karena kejadian tadi Tak lama kemudian, Pierre menghampiri Mary sembari membawa alat kuadran elektrometer Yang lebih akurat untuk mengukur muatan listrik dalam satu benda Pierre mengatakan kepada Mary Jika kemampuan sensmu menakjubkan begitu pula dengan sensku Pada malam harinya, Mary dan Pierre diundang makan malam oleh Paul, asisten Pierre Paul mengatakan jika mereka sedang meneliti biji uranium Lalu mereka melakukan pengayakan uranium untuk menemukan unsur apa saja yang tergandung dalam uranium Istri Paul yang penasaran mengapa mereka meneliti biji uranium Mary mengatakan jika uranium yang dibungkus di dalam kain hitam meninggalkan bekas pada plat fotografi Hal itu membuat Mary beranggapan jika uranium memiliki hal yang tidak biasa Untuk lebih mudah, Mary mencoba menganalogikan proses pembuatan anggur menjadi minuman Seusai makan malam, Pierre dan Mary pulang bersama Di tengah perjalanan, Pierre tanpa diduga melamar Mary Karena Mary juga memiliki rasa dengan Pierre Mary pun menerima lamaran Pierre Dan selang beberapa lama, Pierre dan Mary pun menikah Semenjak saat itu, Mary memiliki nama Mary Curie Mereka juga melakukan bulan madu Tampak raut kebahagiaan di wajah Mary yang baru menemukan cinta sejatinya Setelah bulan madu, mereka melanjutkan penelitiannya mengenai biji uranium Mereka pantang menyerah dalam melakukan eksperimen Walaupun berulang kali gagal Hingga suatu saat Mary melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Irene Setelah anak mereka lahir, mereka masih tetap melanjutkan penelitiannya Hingga pada suatu malam, mereka menemukan suatu unsur yang terkandung dalam uranium Yang mereka beri nama radium Unsur itu dapat menyala dalam keadaan gelap Selain radium, mereka juga menemukan lagi satu unsur yang diberi nama polonium Mereka sangat senang karena penelitian yang mereka lakukan selama ini telah berhasil Mereka lalu melakukan publikasi ilmiah mengenai temuannya tersebut di hadapan para ilmuwan Mereka mengatakan untuk menemukan kedua unsur tersebut Mereka membutuhkan waktu selama 4 tahun 4 ton biji uranium 40 ton bahan kimia lain Dan 400 ton air Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa atom tidak selalu stabil dan terbatas Terdapat pula atom yang tidak stabil dan ketidakstabilan itu dinamakan radioaktifitas Berkat penemuan itu, membuat Pierre dianugerahi gelar profesor Berita mengenai penemuan radioaktif pun menyebar ke seluruh dunia dan membuat dunia gempar Sejak itu, nama Pierre dan Mary menjadi terkenal Saking boomingnya, banyak produk alat rumah tangga yang menggunakan nama radium Tak hanya itu, mereka juga menghubungkan radioaktif dengan hal spiritual Karena cahaya yang ditimbulkan oleh radioaktif dapat menembus mengekspos tulang Tak hanya itu, ada salah satu dokter yang memberikan zat radioaktif pada sebuah tumor Zat radioaktif terbukti dapat menyusutkan tumor Mendengar hal itu, Mary sangat senang karena zat radium yang dia temukan Dapat menyembuhkan penderita kanker Dan kita dibawa ke masa depan Di mana operasi kemoterapi pertama dilakukan pada tahun 1957 Pada seorang anak yang menderita kanker Seiring berjalannya waktu, Mary hamil anak kedua Selanjutnya, sewaktu boomingnya radioaktif Bahkan ada kelompok spiritual yang menggunakan radioaktif sebagai objek pemujaannya Pierre dan Mary pun sering datang ke tempat itu Kemudian, sewaktu mereka sedang berdua Mary menanyakan apakah radioaktif melukai Pierre Pierre mengatakan jika radioaktif tidak melukainya Tapi dapat memanaskan daging dan mengubah warna kulit menjadi warna keabuan Waktu demi waktu, Mary mengkhawatirkan kekhawatiran Pierre Karena dia sering batuk Namun ketika Mary menanyakan hal tersebut Dia mengalami kontraksi yang menandakan dia akan melahirkan anak keduanya Setelah anak mereka lahir Pierre kembali mendapat berita baik Jika penemuan mereka dinominasikan untuk mendapatkan Nobel Dalam pidato sabutannya, Pierre mengatakan Radium bisa saja membawa kebaikan untuk kita semua Jika berada di tangan orang yang bijak Namun akan membawa keburukan jika berada di tangan para kriminal Di sela-sela pidato itu Kita kembali dibawa ke masa depan ketika kota Hiroshima dijatuhi bom nuklir Seusai mendapatkan Nobel, Pierre pun kembali ke rumah Namun dia tak disambut oleh Mary Mary merasa tak terima karena jeripayahnya selama ini hanya dinikmati oleh Pierre Mary juga menganggap jika Pierre hanya memanfaatkannya serta mencuri idenya Pierre pun mencoba menjelaskan dengan sabar dengan mengatakan Jika itu adalah karya Mary Namun Mary tetap tidak terima karena yang mendapatkan Nobel adalah Pierre dari jeripayah Mary Pierre mengatakan jika itu adalah jeripayah mereka berdua Dan mengapa dia tidak mengajak Mary Karena Mary baru saja melahirkan Tapi pertengkaran pun masih berlanjut Pierre mencoba membujuk Mary sehingga Mary pun luluh Pierre juga mengatakan jika dirinya sekarang sedang sakit Setiap batuk dia mengeluarkan darah Seketika itu Mary jadi mengkhawatirkan kondisi Pierre Selanjutnya pada suatu malam Ketika Pierre pulang dari laboratorium Tiba-tiba dia ditabrak oleh kereta kuda yang melintas Kecelakaan itu membuat Pierre meninggal di tempat Mendengar hal itu Mary sangat sedih karena suami yang dicintai telah meninggalkannya Beberapa hari kemudian Mary ditawari untuk menggantikan posisi suaminya Menjadi profesor di salah satu universitas di Paris Pada awalnya Mary menolak tawaran tersebut Jika hal itu karena kasihan melihat Mary ditinggal oleh suaminya Kemudian Paul, asisten Pierre menasehati Mary Agar melanjutkan perjuangan suaminya dalam mengembangkan sense Akhirnya Mary menerima tawaran tersebut Dan mengajar di salah satu universitas di Perancis Selanjutnya saat di laboratorium Mary mengatakan pada Paul Ada rumor yang menyebutkan jika radioaktif dapat membuat orang sakit Dan ada juga yang mengaitkan kematian Pierre Akibat paparan radiasi Namun hal itu belum dapat dibuktikan Setelah berdiskusi Tiba-tiba Mary mencium Paul Dan dilanjutkan dengan tidur bersama Beberapa waktu kemudian Berita perselingkuhan Paul dan Mary pun tersebar Banyak orang yang menghujat Mary Karena dia dituduh telah merebut suami orang Bahkan banyak orang juga yang menyebut Mary Sebagai wanita Polandia yang kotor Begitu banyak masalah yang dialami Mary Membuat dia kembali ke tempat spiritual Yang dulu dia biasa kunjungi bersama Pierre Namun ketika sampai di sana Tempat itu telah ditutup Karena pemimpin spiritualnya telah meninggal Di sana Mary hanya menemui satu orang pengikutnya Mary meminta pada orang tersebut Agar suaminya dihidupkan kembali Tapi hal itu tak dapat dilakukan Lalu kita kembali dibawa ke masa depan Pada ledakan reaktor nuklir Sernobil Pada tahun 1986 Pada keesokan harinya Mary mendapat undangan untuk memperoleh penghargaan dari kerajaan Swedia Atas prestasinya memisahkan unsur radium dan polonium Beberapa orang menyarankan Mary agar tidak hadir dalam acara tersebut Agar tidak kembali menjadi kontroversi Namun Mary tetap berangkat untuk menghadiri acara tersebut Dengan perasaan galau Mary melangkah ke gedung Mary khawatir orang-orang tidak respect padanya Tapi dugaan Mary ternyata salah Orang-orang di sana menyebut Mary dengan ramah Beberapa tahun kemudian Putri pertama Mary yang bernama Irene telah dewasa Mengajak ibunya ke rumah sakit untuk melihat korban perang Mary yang masih trauma dengan rumah sakit Menolak untuk masuk Akhirnya para korban itu dibawa ke halaman rumah sakit Kebanyakan dari mereka Banyak yang diamputasi Akibat rumah sakit tidak memiliki alat yang memadai Untuk mengetahui apa sebenarnya yang mereka alami Irene ingin membantu korban perang Dengan membuat alat untuk mendeteksi apa yang para korban alami Pengalaman itu Mary tergerak untuk membuat alat radiografi mobil Atau yang sekarang dikenal sebagai mobil ronsen Mary kemudian menemui menteri sains senior Yang saat itu dijabat oleh Prof. Lipman Untuk meminta bantuan serta akses ke peperangan Namun Prof. Lipman menolak hal tersebut Mary berargumen banyak orang yang terpaksa diamputasi Padahal kakinya hanya terkilir dengan adanya radiografi mobil Menjadi lebih jelas orang itu harus diamputasi atau tidak Selanjutnya ketika di rumah Irene memperkenalkan pacarnya pada Mary Mary pun mewawancarai calon menantunya itu Dengan berbagai pertanyaan seperti pendidikan Pekerjaan dan dia suka dengan sains atau tidak Dengan lancar pacar Irene menjawab semua pertanyaan Mary Kemudian walaupun ditolak Mary tidak patah semangat dia kembali mengajukan bantuan ke pemerintah Dia juga membawa medali yang dia dapatkan untuk jaminan Namun pihak pemerintah mengatakan Jika medali yang dia terima tidak boleh digadaikan Karena itu adalah kebanggaan negara Mary pun kembali memberikan argumennya Mengenai pentingnya radiografi mobil Hingga akhirnya pemerintah pun mengabulkan proposal Mary Dia pun berangkat ke medan perang untuk menolong para korban perang Setelah itu kita kembali dibawa ke Mary Yang sedang dirawat di rumah sakit Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan Akibat paparan radiasi yang dia terima selama bertahun-tahun Mary Guri meninggal pada tanggal 4 Juli 1934 Di akhir film juga diperlihatkan foto Mary Sebagai perempuan pertama yang mendapatkan Nobel pada tahun 1927 Seperti itulah kisah seorang wanita pertama Yang mendapatkan Nobel atas penemuannya Dari film ini dapat disimpulkan Bahwasannya perjuangan seorang ilmuwan sangatlah totalitas Demi sebuah penemuannya Bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri Orang hebat tercipta bukan untuk berfoya-foya Tapi tercipta untuk menemukan karya Yang dikenal dan berguna bagi dunia Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih